Selamat datang dalam video presentasi Open House F.E.L.A.L.E. School Kindergarten Program 2020. Belajar online yang telah berjalan sejak Maret 2020 untuk siswa-siswi kindergarten memberikan sebuah pengalaman yang baru, baik siswa, guru, maupun orang tua. Kita semua menjadi pembelajar yang menjalani semua prosesnya karena keterpaksaan kondisi. Pada awal pembelajaran online, baik guru, siswa, dan bahkan orang tua bersama-sama beradaptasi dengan rutinitas yang baru, dari hati yang menolak sampai dengan pembiasaan yang terpaksa. Akhirnya, pembelajaran siswa secara online pun dapat menjadi kebiasaan baru bagi semuanya. Target utama dalam pendidikan di masa pandemi ini adalah pengembangan diri anak tetap berjalan dengan baik, proses belajarnya melampaui kondisi yang benar-benar baru, tentunya memberikan pengalaman berharga yang unik yang kita jalani bersama. Untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pendidikan dalam masa pandemi ini, belajar online dari rumah membuat kami, para guru, mempersiapkan semua aparatus yang bisa dipergunakan anak di rumah agar program pengembangan diri siswa tetap berjalan dengan baik. Untuk itu, dalam masa pandemi yang tak pasti ini, F.Y.L.S. School mempersiapkan busy bag untuk keperluan belajar anak di rumah, beserta program-program yang berbeda dari yang sebelumnya, semata-mata demi terselenggaranya proses belajar setiap siswanya. Oleh karenanya, untuk tahun ajaran yang baru kelak, akan ada banyak perubahan program yang berpijak dari pengalaman belajar online ini. Siswa kindergarten di tahun ajaran yang baru kelak akan mendapatkan program Montessori untuk pembentukan karakter dan kemandirian anak, sehingga pengembangan kualitas diri anak dapat tercapai maksimal. Program yang selama ini kita jalani akan semakin dikembangkan sehingga setiap anak mendapat porsi yang lebih besar lagi yang meningkatkan efek antusiasme siswa akan rutinitas sekolah. Melalui program Montessori, dengan pendekatan pengenalan potensi dan gaya belajar siswa, maka target pembelajaran di level kindergarten adalah pengenalan dasar-dasar matematika dan bahasa Inggris, serta menanamkan informasi mengenai sains, art, culture, dan penguatan koordinasi motorik, spasial, visual, dan konseptual melalui berbagai ragam aparatus Montessori. Mulai dari KGA, yang akan diperkenalkan dengan huruf alfabet secara fonetik, mereka akan belajar huruf yang sama dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mereka akan belajar dasar-dasar matematika dengan cara yang menyenangkan, melatih kepekaan emosi mereka melalui circle time, dan tentunya mereka diarahkan untuk melatih motoriknya melalui kegiatan fisik dan seni, yang semuanya dikemas dalam program yang membuat mereka selalu rindu ke sekolah. Sedangkan KGB, anak-anak di level ini akan mulai beradaptasi dengan pembiasaan merangkai kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mereka akan sibuk dengan aparatus matematika yang sudah mencapai puluhan, bahkan ratusan, dan mereka akan menjadi peneliti sains melalui aparatus Montessori yang memberikan mereka kesibukan, melatih fokus, dan membentuk karakter pembelajar. Kegiatan yang mereka lakukan kelak di sekolah ini tentunya akan memberikan pengalaman berbagi dengan teman-temannya dan lingkungan yang berbeda dengan rumahnya. Namun, jika kondisi tetap mengharuskan mereka melakukannya secara online dari rumah, maka guru-guru Aviation School akan senantiasa mempersiapkan model pembelajaran ini dengan membuat busy bag yang dapat dipergunakan siswa di rumah. Tahun Ajaran Baru Kelak akan memberi warna yang baru untuk setiap siswa KGA dan KGB. Mereka akan beradaptasi dengan kondisi yang baru. Mereka akan berproses dengan pengalaman yang berbeda. Tentunya, dengan program baru dan berbeda yang telah kami persiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru yang diwarnai dengan perubahan. Orang tua dapat memberikan peluang kegiatan bagi anak-anak agar mereka memiliki waktu lebih lama untuk melakukan kegiatan di sekolah. Melalui kegiatan After School Program berupa les tambahan atau learning plus seperti les bahasa Indonesia, membaca dan menulis, les matematika dasar, eye-level playmat, atau les berhitung Montessori, melatih skill ballet, music, atau renang. Bahkan, les menggambar atau belajar clay sebagai dasar yang akan berguna untuk belajar animasi komputer kelak. Semua aktivitas ini dapat dilakukan hanya di satu tempat. Dengan lingkungan yang sudah dikenal oleh anak, dengan guru-guru yang familiar bagi mereka, tempat yang kita sebut sebagai One Stop Learning Place kita kenal sebagai Evia Land School. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran sekolah ataupun informasi mengenai pembelajaran di Evia Land School dapat menghubungi admin sekolah dan orang tua dapat membuat janji temu tatap buka atau melalui video call. Pendaftaran siswa akan dibuka mulai tanggal 5 Oktober dengan berbagai potongan harga development fee yang berbeda sesuai dengan jangka waktu pendaftaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!